5 Keuntungan Jualan Online Tidak Memerlukan Modal Yang Banyak Untuk jadi penjualan online, kamu tidak harus punya toko, tidak harus punya barang yang banyak, kamu hanya cukup menjadi reseller atau drugshipper. Mudahnya Melakukan Promosi Jadi guys, untuk promosi itu gampang. Kamu tinggal gambar-gambar produk yang kamu jual, tinggal di-share ke Facebook, Twitter, atau Instagram. Share di grup-grup medsos kamu, Whatsapp, atau Line, atau anything else. Dan kamu juga bisa uploadnya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau di Lazara. Gampang banget guys. Resiko Kerugian Sangat Kecil Ini berbeda jika kamu harus produksi sendiri, sudah keluar modal banyak, kalau produknya tidak laku, kamu akan bingung bagaimana cara menghabiskan stok di gudang. Ya kayak saya, misalkan saya barangnya numpuk, nggak laku, ya saya juga bingung ini harus dikemanain. Tapi karena saya sudah punya sistem, reseller saya banyak, member saya banyak, sekarang saya nggak bingung lagi. Dan kamu juga sebagai member atau reseller nggak bingung karena nggak nyetok barang. Bisa Menjangkau Lebih Banyak Calon Konsumen Dengan adanya sosial media, kamu bisa menjangkau banyak orang yang kemungkinan akan membeli dagangan kamu. Seperti misalnya, jika kamu menggunakan hashtag populer di Instagram, banyak yang akan melihat jualanmu karena muncul di hashtag. Misalkan, kamu jadi membernya Burkid atau resellernya Burkid, terus saya kasih foto barang yang udah di stok, terus kamu upload misalkan kaos. Kamu tinggal upload kaosnya dengan captionnya mengandung kata hashtag atau dikasih hashtag kaos kekinian atau jual kaos atau kaos distro Bandung. Nanti semua orang yang nyari kaos distro atau kaos kekinian, pasti akan muncul barang dagangan kamu atau foto kamu. Gitu guys, gampang banget kan. Potensi Keuntungan Lebih Besar Potensi Keuntungan yang akan kamu dapatkan dari jualan online itu jauh lebih besar guys. Hal ini, karena postingan jualanmu dapat menjangkau banyak orang. Dan jika viral, akan lebih banyak lagi menjangkau orang-orang yang kemungkinan akan membeli produk kamu. Jadi kalau misalkan keuntungan kamu besar, jualan biasa, jualan offline, itu akan tergerus dengan biaya sewa toko atau biaya lain-lainnya. Tapi kalau misalkan kamu jualan offline, kamu nggak perlu sewa toko, kamu cukup punya smartphone, tinggal upload-upload aja, bales-balesin yang person, udah. Kalau misalkan keuntungan yang besar, ya itu buat kamu. Nggak ada potongan apapun guys.